Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melakukan pembelajaran Bahasa Arab Teman-teman gimana kabarnya semuanya? Baik? Baik, tapi baiknya gak semangat Gimana? Sehat atau enggak semuanya? Orang tua sehat? Sehat Alhamdulillah Semangat dong, semangat Semangatnya harus dijaga buat belajar Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak ingin coba voting Jadi voting ini teman-teman isi Cuman sedikit saja Terus nama kalian gak bakal kebaca sama Bapak Jadi nanti Bapak langsung tampilkan alasan kalian kenapa Kira-kira keberatan enggak kalau belajar dengan Zoom Kenapa alasannya Nah sekarang Bapak mau nanya nih Teman-teman Nanti jawabnya langsung diklik aja nih Link yang Bapak kirim di grup Nanti Bapak gak tahu siapa yang ngetik, siapa yang ini Tapi jawabannya aja Ditampilkan setelah ini Oke Kira-kira Yang pertama ingin Bapak tanyakan Coba teman-teman yang lain dinyalakan juga Nurul Hafizoh Tadi kita buat perjanjian Ya kalau teman-teman online Bapak juga online mengajarnya Tapi kalau teman-teman offline Bapak juga offline Maksudnya ditutup kameranya Bapak juga tutup kameranya Yuk Silahkan Ayo Fakih Muhammad Ferdinand Syarifah Nurul Hafizoh Baik makasih Nurul Hafizoh Syarifah Muhammad Ferdinand Halo Assalamualaikum Syarifah Oke kalau gak ada orang berarti kakak Bapak ini aja Bapak singkirkan Bapak keluarkan Oke Teman-teman Kita udah hampir Satu tahun setengah Belajar dengan Menggunakan media Belajar jarak jauh Jadi jangan sampai Apa Sama aja gitu Sama aja Seperti awal-awal pandemi Ketika zoom Banyak yang masih ditutup kameranya Jangan seperti itu Pak gak pede Jauhkan Rasa-rasa kayak gitu Jauhkan Itu yang ngebuat kalian gak sukses Ya Itu yang ngebuat kalian Susah buat berkembang Susah tuh kalau buat berkembang Kalau Sekiranya Teman-teman Malu gitu Dibuka aja Dibuka aja Oke Baik Setelah ini Bapak ingin tanya ke kalian Tapi kalian jawabnya dengan chat aja Karena tangan kalian udah pada lihai-lihai ngetik Jadi wajib semuanya menjawab Diklik nih Linknya Nanti Bapak tampilkan Namanya gak ketahuan Nama kalian gak ketahuan Tapi langsung jawaban Ketahuannya jawabannya aja Oke Bapak ingin menanyakan kira-kira Untuk belajar bahasa Arab Media apa nih menurut kalian Yang bisa lebih interaktif Ingat Kita gak membahas tatap muka ya Karena Kita masih diusahakan Guru-guru Yasda masih mengusahakan Agar MTS Yasda nanti bisa Tatap muka bertahap Ya Lagi guru-gurunya udah ikut pelatihan Mudah-mudahan nanti dimudahkan Nah Sekarang Bapak ingin sharing Kira-kira untuk pembelajaran Untuk bahasa Arab Menurut kalian itu media apa Yang baik Untuk diajarkan Dengan apa Oke boleh di klik Tuh di kolom komentar Diklik Oke diisi Ini Bapak tampilkan Untuk hasilnya Nama kalian gak ada Gak tercantum Tapi Oke diisi silahkan Ayo mari Belum ada nih Belum ada yang ngirim Isinya kayak gimana Apa? Kalau sudah disubmit Ya Kalau sudah disubmit Jadi kira-kira media apa nih Kalau menurut kalian Belajar bahasa Arab Kalian lebih paham Lebih mudah Oke Ada yang mengatakan zoom Terus Oke Baik teman-teman yang lain Gak apa-apa ya pendapat masing-masing Oke Whatsapp Baru enam orang Di sini ada Sebelas orang Zoom dan Youtube Oke 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 Whatsapp dan zoom Whatsapp dan zoom Oke Tiga lagi Belum Ayo Gak usah ragu Teman-teman jawabnya Harus yakin Sama pendapat Ya Menurut kalian tuh Belajarnya Seperti apa Mana Ayo Yang lain Belum jawab Oke Sekarang Masih di tempat yang sama Ya Teman-teman masih bisa di klik ya Coba Kenapa sih kalian memilih zoom Ya Di sini banyak yang zoom Ada yang whatsapp Ya ada yang zoom dan youtube Whatsapp dan zoom Kan ada alasannya nih Kenapa kalian memilih itu Boleh Diisi lagi Yang tadi Diklik Kemudian Abis itu disubmit Kelihatan ya Ini hasil-hasilnya Kelihatan Dengan cara Belajar media zoom Kita bisa mengerti langsung Dengan cara diterangkan Baik Makasih Ada lagi Bagus nih Jangan disamakan ya Pendapat masing-masing Kira-kira Kenapa Kalian lebih memilih zoom Ayo baru satu orang Silahkan disubmit Tinggal dikirim Oke makasih Nurul Afizo Boleh dikirim lagi Diklik Kenapa Kenapa Kalian memilih zoom Kenapa Ada yang memilih whatsapp Kenapa ada yang memilih youtube Nah masing-masing ancah Masing-masing yang kalian jawab Ya ini baru satu orang nih Dengan cara media zoom Dengan cara belajar media zoom Kita bisa mengerti langsung Dengan cara diterangkan Oke baik Makasih Ada lagi Curhat gak apa-apa curhat Biar tahu Biar Bapak tahu Gambaran secara luasnya Kenapa Ayo mari Satria sudah Satria Sudah Pak Rizky sudah Rizky Mikirnya Nah mana jawabannya Rizky Gak tahu Masih gak ada Belum nampil Belum Oh bentar Coba saya cek Saya udah Angat Belum Bentar Sebentar Pak Salman Iya Saya udah Tapi Danungul ya Tidak Sebentar Bentar 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 Oke baik Sebentar Coba teman-teman Dikasih Saya udah kasih nama Kak Terus saya Tidak kirim Masuk Atau belum Baik Bentar Coba Di chat Di kolom chat Saya kirim Terus teman-teman Diisi Maaf Itu yang terbaru Kira-kira Kenapa Kalian memilih media itu Baik Ada yang memilih zoom Ada yang memilih youtube Terus teman-teman Bir Oke yang lain belum Coba di klik yang tadi Kenapa sih Lebih memilih media zoom Atau media youtube Atau media Yang tadi Ya kenapa Alasannya kenapa Perhatikan apa yang Bapak sampaikan Apa yang Bapak minta Ya teman-teman Karena lebih mudah dipahami Dan lebih mudah mengerti Baik makasih Oke Oke Baik Bapak tunggu sampai 10 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dapan Sembilan Kenapa Tidak masuk Coba di cek Punya kamu Ada gak Kalau kamu jawabnya mudah mengerti Lebih mengerti banyak disini Ya Ya Udah Udah kak Oke baik Nah teman-teman bisa baca semua nih Disini ada zoom Disini ada yang mengatakan Lebih mengerti Lebih mengerti Berarti milinya zoom ya Lebih mengerti Lebih mengerti Mudah difahami Zoom karena lebih memahami Karena kalau zoom bisa tetap muka langsung Kalau walaupun virtual dan mudah difahami Nah inti utamanya Yang teman-teman isi semua Ya bahwasannya Ketika kita belajar dengan zoom Teman-teman lebih mudah dalam memahaminya Itu kan Nah oleh karenanya Yuk mari kita serius Ketika kita sudah Pakai zoom nih Karena di daerah-daerah tuh Mereka sebenarnya pengen menggunakan media zoom Tapi sinyalnya gak ada Kalau kita di Jakarta Kuat sinyalnya Tapi malah kitanya nih gak mau Kitanya gak ada antusiasnya Ingat yang Bapak sampaikan Bahwasannya kalau kita mau belajar Ya Dalam masa pandemi Seperti ini virtual Maka ada tiga kuncinya Yang pertama yaitu membuka video Itu bisa meningkatkan fokus Kita bisa fokus ketika belajar Kemudian apa? Membuka audio Suaranya dibuka Ketika beri pendapat Dan yang ketiga ini Pasti berpendapat Tanya Menambahkan Kasih saran Itu kalau mau efektif Mau baik dalam belajar dari jarak jauh Oke baik Bapak akan tampilkan dulu Materi kita Kelihatan? Sudah? Belum Oke Baik Sebentar Sudah ya? Oke teman-teman Sedikit kita bahas secara cepat Karena materi kita masih terlalu sedikit ya Nanti gak apa-apa pelan-pelan Yang penting Kita Apa Bisa memahaminya Oke Baik Setelah ini Kemarin teman-teman sudah Bapak minta untuk mengerjakan ini Atadribu ala maharotil kiro'ah Yang mana Dari kalimat-kalimat ini Atau teks-teks ini Ada yang so Benar Ada juga yang khotok Salah Bagaimana Pak? Berujuknya Yaitu Dari sebuah Kisah di sini nih Sebuah teks yang ada di atas Jadi ketika sesuai Maka teman-teman Jawab dengan so Tapi ketika salah Maka jawab dengan Kho Ketika salah Nah Alhamdulillah sudah Bapak terima Kemudian di sini Bapak gak tahu Apakah jawabannya asli Kalian mencari sendiri Yang B Atau mungkin Main kirim-kiriman Melalui WhatsApp group Atau melalui Jabri Karena banyak jawaban Atau Jawaban hasil yang sama Mudah-mudahan Allah kasih hidayah Ya Allah kasih hidayah Mudah-mudahan Biar kedepannya bisa lebih baik Yaitu bisa mengerjakan sendiri Lebih baik mengerjakan sendiri Tanya Jangan sampai hanya melihat jawabannya Oke Baik Di sini Teman-teman Coba diperhatikan Di halaman ke-15 Sebelumnya Bapak mau lihat Buku-buku kalian mana Coba ditunjukkan Buku paketnya Oke Buku paket Oke makasih Ferdinand Rizky Atau banyak yang ditinggal Banyak yang udah ini kali Udah jadi bungkusan sayur Oke Arina Camilla Makasih Oke Baik Di halaman ke-15 ini Jadi ada beberapa soal Nah di sini ada pertama Tentang murodif Apa itu murodif? Murodif itu persamaan kata Atau sinonim Dalam bahasa Indonesia Sinonim Bedakan antara sinonim Dengan antonim Kalau antonim itu lawan katanya Lawan kata Antonim Lawan katanya sedih apa? Sedih lawan katanya apa? Lembira Oke Kemudian Lawan katanya Malas Mereka 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 Oke Antonim Antonim itu lawan kata Sedangkan yang kita bahas ini adalah murodif Murodif itu adalah persamaan kata Nah Di dalam sebuah kalimat di atas Ada yang namanya asof Coba teman-teman lihat Lagi di atas Di bagian ini Ya Ismi Hasan Anatil Mizun Fiso Fisamin Fiso Fisamin Fiso Fisamin Ada sof Kira-kira sof ini artinya apa? Gak apa-apa Sampaikan Salah gak apa-apa Ayo Kira-kira sof Di sini artinya apa? Ya Apakah sof sholat? Ayo Gimana? Coba diartikan Ada yang mau mengartikan Anah Ismi Hasan Halo Sekolah Apa? Kelas Sekolah Sekolah Toib Rizky Di sini ada samin Samin itu artinya apa? Kalian kelas berapa? Kelas 8 Samin itu artinya 8 Kalau Fisofi Sofi ini Kalau 8 itu Biasanya lebih ke kelas Atau sekolah Pengucapannya Wah saya duduk di Sekolah 8 Atau saya duduk di kelas 8 Lebih enak yang mana? Kelas Yang kelas Nah Jadi Sof ini Artinya kelas Juga artinya kelas Teman-teman tahu Apa bahasa rapnya kelas? Kelas Apa bahasa rap kelas? Fasel Oke Coba kita cek Ada gak persamaan kata bahasa rapnya kelas? Fasel Nah Kira-kira di sini ada Fasel? Fasel? Ya Yang mana? Ya Yang Jim Jadi persamaan kata dari Sof itu adalah Fasel Kedua Mufrod Mufrod itu satu Bilangan satunya Ya Ingat Ayam itu banyak Ya Ayam itu banyak Contoh di sini Ya Di atas Di atas ada Nah Di sini ada ayam Bukan ayam berkokok ya Apalagi ayam jago bukan Ya Ini ayam Barang-barang Ayamin 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 Kira-kira Apakah ini artinya sama Atau beda Ayo Gak apa-apa Salah gak apa-apa Ayo sampaikan Biar kita berfikir Biar kita berfikir kritis Kira-kira Ayamin Dengan Yauma Artinya sama Atau beda Lihat dari Kalian kan belajar Quran Kira-kira Kira-kira Dari Sistem Andika penulisan Ayamin Amaya Waw Mim Beda apa sama Beda Kira-kira Kalau beda Berarti artinya beda Atau sama Beda Nah Kalau Ayamin Itu Apa-apa Bedanya Kalau Ayamin Itu hari Juga Yaumun Itu hari Tapi Kalau Ayamin Itu hari-hari Hari-hariku Mencintai Cahyani Kata Rizky Contoh Hari-hariku Selalu Dalam Keadaan Senang Karena Bermain Game Terus Kata Ferdinand Contoh Nah Itu hari-hari Banyak Tapi Kalau Yauma Yauma Itu cuma hari Biasanya Yauma Itu digabung Dengan hari Apa nih Hari Senin Hari Selasa Hari Rabu Hari Kamis Hari Jumat Hari Sabtu Hari Minggu Seperti itu Nah Yang diminta Tadi kan Ayamin Ayamin Tadi artinya Hari Atau hari-hari 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 Jadi ditanyakan Bentuk Tunggal Dari hari-hari Apa Tunggal Itu bentuk Satuannya Apa Berarti Hari Hari Bahasa Harapnya Apa Yang tadi Di atas Yaumun Oke Maka Jawabannya Yaumun Yaumun Ini artinya Hari Doang Tapi Kalau Ayamin Berarti Hari-hari Seperti Halnya Pulpen Pulpen Kalau Satu Disebutnya Apa Bahasa Harapnya Pulpen Kolamun Ya Makasih Tapi Kalau Pulpennya Banyak Pulpennya Ada Tiga Pulpennya Ada Empat Atau Pulpennya Di dalam Apa Kantong Sekalian Ada Banyak Ada Lima Atau Enem Maka Disebutnya Bukan Kolamun Lagi Tapi Apa Aklamun Maka Artinya Pulpen Pulpen Bukan Pulpen Lagi Tapi Udah Banyak Pulpen Pulpen Seperti Itu Jadi Sama Seperti Ini Bedakan Antara Ayamin Hari Dengan Yaumun Hari Oke Sekarang Muradif Muradif Tadi Artinya Apa Persamaan Adrusu Kira-kira Adrusu Artinya Apa Adrusu Saya Belajar Oke Baik Makasih Nah Diminta Persamaan Katanya Belajar Itu Kalau Darsun Itu Artinya Apa Belajar Darsun Darsul Lugotul Arabiyah Darsul Tarikhul Islamiyah Darsul Hisab Pelajaran Sip Baik Makasih Darsun Itu Pelajaran Pelajaran Sama Saya Belajar Sama Atau Beda Tentu Berbeda Pelajaran Sama Saya Belajar Kalau Saya Belajar Berarti Kita Belajar Seperti Sekarang Kalau Dursun Ini Pelajaran Pelajaran Banyak Pelajaran Pelajaran Kalau Atakalamun Boleh Dicatat Di Bukunya Saya Berbicara Saya Berkomunikasi Boleh Saya Berbicara Nah Kalau Atakalamu Artinya Adalah Saya Belajar Saya Belajar Juga Jadi Yang Dipintakan Persamaannya Sinonim Maka Adrusu Dan Atakalamu Memiliki Arti Yang Sama Oke Baik Sekarang Nomor Empat Mufrat Ingat Kalau Mufrat Itu Berarti Bilangan Tunggal Satu Dursun Tadi Bapak bilang Apa Dursun Artinya Di atas Ayo Apa Belajar Belajar Pelajaran 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 Oke Ingat Beda ya Antara Mobil Dengan Mobil Pelajaran Dengan Pelajaran Pelajaran Kalau Pelajaran Pelajaran Berarti Banyak Pelajarannya Kalau Pelajaran Cuman Satu Ya Bedakan Antara Keduanya Nah Baik Sekarang Bapak Halo Suara saya Masih Kedengeran Enggak Masih Oke Baik Nah Jadi Bentuk Satuannya Itu Apa Dursun Bentuk Satuannya Apa Kalau Pelajaran Pelajaran Berarti Bentuk Satuannya Apa Pelajaran Nah Kira-kira Yang 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 Atau Yang 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 Gym Gym Artinya Pelajaran Kalau Dursun Artinya Pelajaran Pelajaran Oke Terakhir Mufrod Sama Bagian Satu Tunggal Nah Hisosun Ada yang Tahu Hisosun Artinya Ada yang Mengetahui Oke Kita Lihat Di atas Sebuah Kalimat Kalimat Yang Kita Pelajari Sini Oke Fikulli Yaumin Adrusu Arba'ata Durusin Fisamani Hisosin Fisamani Hisosin Kira-kira Hisosin Disini Artinya Apa Kalau Kalian Dalam Apa Dalam Oke Baik Makasih Ada lagi Halo Pelajaran Pelajaran Oke Pelajaran Ini Coba kita Artikan Fikulli Yaumin Tadi Yaumin Apa Hari Jadi Di setiap Hari Adrusu Apa Adrusu Tadi Yang Atta Alamu Saya Belajar Arba'ata Empat Durusin Durusin Tadi Bedakan Antara Darsun Dengan Durusin Durusin Pelajaran Pelajaran Dalam Sehari Saya Belajar Empat Pelajaran Pelajaran Fisamani Hisosin Ya Dalam Delapan Waktu Hisosin Itu Waktu Ya Hisosin Itu Waktu Boleh Diterjemahkan Boleh Diartikan Ditulis Ya Lihat Aja Dithamani Delapan Sampai Bawah Delapan Nggak Tuh Delapan Kan Delapan Waktu Nah Waktu Hisosin Kalau Satuannya Adalah Hisosin Jadi Hisosin Itu Satuannya Kemudian Kalau Banyak Kalau Jam-jamnya Banyak Waktu-waktunya Banyak Maka Disebut Dengan Hisosin Oke Coba Barang-barang Hisosin 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 Kedarsun Darsun 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 Dursun Dursun Asa'allamu Adrusu Adrusu Ayamin Ayamin Yaumun 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 Ayamin 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 Kemudian Asafu 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 Al-Faslu 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 Oke Baik Coba sekarang Bapak minta Suara dari Arina Kamila Halo Arina Kamila Dengan Arina Kamila Oke Bapak mau bertanya Apa Makna Banyaknya Dari Yaumun Yaumun itu kan tunggal Banyaknya apa ya Ayamin Oke Baik Terima kasih Syukran Betul 100 Oke Sekarang Bapak minta Saudara Ya Bagas Apa sih Muradif Dari Kalimat Asafu Muradif Asafu Halo Bagas Halo Kak Ya apa Muradif Ingat Muradif itu Persamaan Atau sinonim Kata Nah Asafu Apa artinya Arti lainnya Eh Arab lainnya Asafu Ya Apa nih Tadi Ayo Apa Ada yang mau bantu Temen yang lain Asafu Sinonimnya apa Muradifnya Basa Oke Asafu itu Kelas Bagas Nah Bahasa Arabnya Kelas kan Asafu itu Artinya kelas Nah Bahasa Arabnya Kelas itu kan Alfaslu juga Kelas Nah Maka Kelas Alfaslu Betul Ya Karena Dicanyakan Muradif Persamaan Oke Sekarang Bapak Minta Saudari Muhammad Ferdinand Halo Assalamualaikum Muhammad Ferdinand How are you Waalaikumsalam Oke Baik Terima kasih Ferdinand Darsun Kata Majibuknya Apa ya Kata Banyaknya Darsun Kata Majibuknya Apa Durusun Oke Darsun Kata Majibuknya Adalah Durusun Apa arti Darsun Pelajar Apa Darsun Itu apa Artinya Darsun Pelah Pelajaran Oke Kalau Dursun Pelajaran Pelajaran Oke Baik Makasih Alhamdulillah Sekarang Kita kesini Nah Teman-teman Perlu diperhatikan Ketika Penulisan Bahasa Arab Maka Jangan sampai Kita terkecoh Dengan Penulisan Arabnya Ini ada Angka-angka Bahasa Arab Jangan sampai Kita terkecoh Dalam Menulis Di penjabarannya Penjelasannya Oke Disini Kita langsung Kira-kira Dari awal Bapak Bapak Minta Saudari Kumairah Kumairah Bila diperhatikan Dari angka Yang ada Ini Waktu Subuh Itu Di jam Berapa Ya Halo Kumairah Apakah Masih Bergabung Oke Baik Kumairah Diaktifkan Dulu Audionya Kumairah Kalau Dilihat Angka Disini Kira-kira Pengetahuan Kamu Ini Waktunya Menunjukkan Jam Berapa Bahasa Indonesia Nya Dulu Jam Empat Lewat Dua puluh Oke Makasih Kalau yang ini Umairah Jam Dua belas Kak Oke Baik Makasih Jam Dua belas Yang sebelahnya Umairah Jam Sepuluh Lewat Tiga puluh Jam lima belas Lewat Tiga puluh Perhatikan Ini Bentuk apa Coba Dicek lagi Jam tiga Sorry Oke Jam tiga Lewat Tiga puluh Oke Jam tiga Kalau jam tiga Jam Empat belas Lima belas Titik Tiga puluh Oke Baik Makasih Kumairah Sekarang Bapak Minta Saudari Fakih Halo Fakih Saudara Halo Fakih Halo Fakih Coba ini Angka ini Menunjukkan berapa Yang mana Ini yang Maghuri Betul Jam Lapan Eh Eh Jam tujuh Jam tujuh Jam tujuh Jam tujuh Pas Ayo Yang ini jam berapa nih Lapan belas titik kosong-kosong Ini kan lapan belas Lapan belas titik kosong-kosong Kalo lapan belas Itu jam berapa sih Jam enam Oke betul Coba yang ini Ini berapa Sembilan Isha Sembilan belas Sembilan belas Empat puluh Berapa Empat Empat lima Oke Sembilan Empat lima Jadi Lewat Empat lima Oke Sekarang Bapak Minta penyebutannya Coba dari Saudari 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 Cahiani Halo Cahiani Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Kenapa Oke Cahiani Bagaimana cara mengucapkan dalam bahasa Indonesia Waktu ini Bahasa Indonesia dulu Bahasa Indonesia Jam 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 Yang ini Jam 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 7 lewat? Malam 45 menit Ingat, kalau 45 menit berarti sebaiknya pakai ila saja, pakai kurang Kalau kurang berarti ininya digedein Ditambah satu, kalau kurang Jadi jam 8 kurang? Jam 8 kurang 15 menit Oke, baik, terima kasih Coba, Bapak minta Siapa namanya? Cahyani? Satu di sini Nih, jam ini ikutin Ya, empat apa? Lihat lagi Makanya perlu dihafal ini Dari saatul wahidah sampai saatisaniyata asyarah Oke, jam 4 Bisaati roh biah Wahidah 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 Baik Baik Oke, coba Bapak minta satu lagi Yang nomor Ini, nomor 3 Sulat asar Perhatikan jam ini Ini jam berapa? Kemudian kita pindahkan ke sini Usal Wa Wa usalil Asroh Ya Fisaati Disebut dulu Fisaati Ya Fisaati Salifatu Ya Wanisfu Baik Terima kasih Ingat Pak Kewa ya Karena lewat Coba Bapak minta yang lain Saudari Rihana Salasabila Halo Assalamualaikum Rihana Waalaikumsalam Oke Rihana Salasabila Coba diperhatikan Yang waktu Ainsya Ya Ingat Waktu Ainsya Jam 19.45 Nah Sebaiknya kalau kayak gini Karena lebih dari 30 menit Maka sebaiknya dipakai Illa Coba bagaimana ya Salat Ainsya Ayo Rihana Mari Dicoba dulu Wa usalil Asya Usalil Asya Terus Usalil Asya Fisaati Sebut dulu Asyaati Oke Delapan Bahasa Arabnya apa Delapan Samina Oke Fisa Fisa Minah Boleh dilihat lagi Ya Arina Fisa Fisa Minah Jam delapan Nah Kita penggunakan Illa atau Wah Arina Gimana Kita pakai Wah atau Illa Kalau Wah lewat Kalau Illa Kurang Karena disini jam 8 Kita pakai yang mana Wah atau Illa Illa Oke Illa 15 menit 15 menit Simpelnya apa Sudah kita belajar Simpel Jadi gak usah ribet Ada rumusnya Illa Illa Ada yang mau membantu Illa berapa 15 menit 15 menit Rubuk Oke Illa rubuk Rubuk itu Sudah Bapak pernah berikan Dan sudah Bapak juga jelaskan Ar-rubuk itu 15 menit Jadi teman-teman Gak usah bingung Jadi Kalau 15 menit Gimana ya Langsung aja rubuk Tapi kalau An-nispun Nispu Ya Maka Ini artinya 30 menit Jadi ketika lewat 30 menit Gak usah pakai Wah 30 apa nih Tapi langsung aja nih Kayak sholat asar Tadi Ya Maka langsung dipakai An-nispu Oke baik Jadi yang ini Nanti teman-teman Jadi tugas juga Ya di halaman 16 Dikerjakan masing-masing Yakin sama kemampuan kalian Ya Yakin sama kemampuan kalian Kalau belum paham Silahkan ditanyakan Boleh ke teman Boleh ke Bapak Ya Demikian Jadi bagian 1 Ini 2 3 4 Dan 5 Dimana Pak Waktunya Kita sesuaikan Nama yang di atas Paham Halo Paham Paham Pak Oke Oke baik Sekarang kita ke sini Kita masuk Ke halaman 18 Coba silahkan Dibuka bukunya Di halaman 18 Kita akan mempelajari Fahmu Tarokit Bagaimana Cara penyusunan Teman-teman Penting ini Karena ini Kalau kita bingung Kita belum paham Maka nanti Kedepannya bingung Jadi dalam adat Adat itu Bilangan Bukan adat Kebiasaan Di masyarakat Bukan Tapi ini Adalah Bilangan Bilangan ini Ada 2 macam Ada yang Bilangan Ada yang Ada yang Bilangan Ada yang Bilangan Al-Adadul-Adi Al-Adadul-Tertibi Barang-Barang Al-Adadul-Adi 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 Al-Adadul-Tertibi Al-Adadul-Tertibi Oke, apa itu Al-Adadul Adi? Ada yang faham? Mungkin ada yang sudah baca duluan di halaman 19 perbedaannya? Bagaimana? Ada? Oke, Al-Adadul Adi itu adalah bilangan jumlah. Nah, dia menyatakan jumlah. Maksudnya apa sih Pak? Ya, jumlah kayak satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, kalian tahulah sisanya. Itu namanya bilangan jumlah. Makanya disebut Wahidun, Isnani, Salasatun, Arbatun. Nah, disebut dengan bilangan jumlah. Nah, sedangkan untuk Al-Adadul Tartibi adalah bilangan tingkatan. Al-Adadul Tartibi itu adalah bilangan tingkatan. Oke, kira-kira teman-teman kalau bilang ada yang ranking satu, bilangnya Wah, dia ranking pertama atau ranking atu? Ya, biasanya kita bilangnya pertama atau satu? Pertama. Ya, namanya itu kan pertama. Oh, dia ranking pertama. Wah, dia ranking kedua. Ya. Nah, jadi bilangan Tartibi adalah bilangan tingkatan. Wah, saya datang pertama. Saya datang ke sekolah pertama. Nah, kayak gitu kan. Kan nggak mungkin. Saya datang ke sekolah satu. Ada yang bilangnya seperti itu? Ya, jarang. Maka ketika Rizky datang ke sekolah duluan, siapa tadi yang datang? Pertama, pasti guru gitu. Oh, Rizky Ibu yang datang pertama. Siapa yang datang kedua? Ketiga? Nah, ada ketiga, kedua. Nah, kalau bilangan jumlah, maka dia bilangnya satu, dua, tiga. Beda kan? Dua sama kedua beda atau sama? Beda atau sama? Beda. Beda. Beda dan kedua? Beda. Oke, kalau satu dan pertama sama atau beda artinya? Wah, juara pertama siapa nih? Oke, beda kan? Ya. Maka, lebih tepat itu untuk tingkatan itu disebut dengan pertama. Nah, teman-teman. Yang kita gunakan adalah bilangan Adi ini. Bilangan Adi yang kita gunakan untuk jam. Nah, yang kita gunakan untuk jam ini bilangan Adi. Bilangan jumlah. Karena kadang jam lima lewat tiga puluh. Nah, tiga puluh itu kan jumlah. Jam tujuh, jam delapan. Sedangkan, Pak, kita pakai yang mana nih, Pak? Saya bingung. Yang ini sama, yang ini sama. Contoh, bentar. Pak, kita pakai yang mana nih? Mau yang ini atau yang ini? Kira-kira gimana, teman-teman? Apa bedanya? Analisa yuk. Apa bedanya? Antara ini. Kan ini ada Adul Adi. Nah, di sini juga ada Adul Adi. Apa bedanya sih? Yuk. Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Bapak Tandai. Kalau masih bingung. Ada yang sudah dapat jawabannya? Perbedaannya adalah di Mu'anas dan di Mu'zakar. Ada yang tahu Mu'zakar apa? Laki-laki. Laki-laki. Kalau Mu'anas apa? Perempuan, Kak. Perempuan. Kira-kira kalau kita menyebutkan Asa'atun. Asa'atu. Asa'atu. Itu laki-laki atau perempuan? Di belakangnya ada Tamar Butoh. Laki. Laki-laki. Asa'atu. Itu. Laki-laki atau perempuan? Laki. Laki. Laki atau laki-laki? Kan ciri-ciri. Nih, di belakang kan ada ini, teman. Ini itu ciri-ciri yang menandakan sebuah Mu'anas. Kalau ada tunnya di belakang. Nah, maka teman-teman digunakan yang ini nih. Yang Mu'anas. Jangan menggunakan yang Mu'zakar. Contoh. Asa'atul wahidah. Jam 1. Asa'atul isnatani. Asa'atul saniyah. Maaf. Jadi, ini kan. Kalau bilangan atar tibi, kita pakai yang ini. Asa'atul. Asa'atul saniyah. Kalau ini al-adadul adi, dia untuk bilangan jumlah. Kalau ini tingkatan. Jadi, kita pakai yang ini. Asa'atul saniyah. Asa'atul sadisah. Asa'atul rabi'ah. Nah, pas di awal. Asa'atul ulah. Nah, tadi maaf. Bapak kebalik. Jadi, kita menggunakan yang ini. Yang asa'atul tertibi. Kemudian. Asa'atul khomisah. Asa'atul sadisah. Asa'atul sabi'ah. Asa'atul saminah. Sampai dengan 12. Kalau jam kan biasanya sampai 12 kan. Nah. Kalau selebihnya, teman-teman bisa tinggal disesuaikan. Di sini kita belajar sampai 20. Nah, Pak. Ini patokannya kemana? Teman-teman bisa dilihat. Kita ke belakang. Ke halaman ini. Coba cek. Di halaman keempat. Ya, boleh dibuka bukunya di halaman empat. Nah, di sini. Di halaman keempat ini. Diperhatikan di sini. Asa'atul wahidah. Asa'atul saniyah. Ketika jam 2, maka langsung disebut. Asa'atul saniyah. Jam ketiga, asa'atul salisah. Asa'atul rabi'ah. Sehingga, sangat Bapak harapkan. Teman-teman, kalau mau lancar di bab pertama ini. Ini harus hafal dulu nih. Minimal sampai 12. Minimal sampai 12. Untuk jam-jamnya. Nah, di sini. Yang lebih mudah di sini nih. Nah, di halaman ke-3. Asa'atul wahidah. Asa'atul saniyah. Asa'atul salisah. Asa'atul rabi'ah. Asa'atul khamisah. Oke. Jadi, hafalan ini insya Allah akan Bapak simak di pertemuan minggu yang akan datang. Jadi, di minggu yang akan datang, nanti teman-teman silahkan dihafalkan. Dari sekarang dihafalkan. Jadi, minggu yang akan datang, kita insya Allah zoom. Kemudian, Bapak ingin mendengar langsung dari teman-teman. Hafalan. Untuk 12. Apa namanya? Untuk 12 ini. 12. Angka ini. Dari angka 1 sampai angka ke-12. Seperti itu. Paham ya? Yang diminta. Halo. Jadi, dihafalkan dengan baik. Dihafalkan dengan baik. Dihafalkan dengan lancar. Nanti di pertemuan minggu yang akan datang. Maka, akan Bapak minta. Suruh aktifkan videonya. Satu-satu. Nanti teman-teman tutup matanya. Atau ditutup dengan kain. Nanti setelah itu sebutkan 12 yang tadi. Yang di halaman ketiga. Untuk minggu yang akan datang. Bisa disiapkan dari sekarang-sekarang. Dihafal dari sekarang-sekarang. Kalau masih bingung, silakan disimak di YouTube. Banyak. Abis itu dihafal. Disimak dan dihafal. Demikian. Ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa untuk tugasnya yang tadi. Di halaman berapa tugasnya? Ada yang tahu tadi? Tugasnya di halaman 16 ya? Halaman 16. Oke. Halaman 16. Jadi yang ini. Nanti tinggal diisi, disesuaikan dengan teks yang ada di atas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Betul. Di halaman 16. Betul. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup paham? Halo. Hama hafalan di halaman 3 kan? Ya. Dihafal di halaman 3 yang dihafal. Bilangan tersebut. Di minggu yang akan datang. Kita zoom. Bapak mau mendengar setoran-setoran kalian. Makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu. Ya. Kenapa? Pak. Ya. Yang hafalan halaman berapa? Di halaman 3. Nurul Hafizho. Halaman 3. Ya. Dihafal. Dihafal. nanti di pertemuan yang akan datang. Di kamis yang akan datang. Maka kita zoom. Kemudian Bapak tunjuk satu-satu untuk setoran. Paham? Paham Nurul Hafizho? Paham. Oke. Makasih. Ada lagi? Yang halaman 16 kumpulinnya sekarang kan Kak? Ya. Kalau yang 16 kumpulkannya hari ini terakhir sampai malam. Jangan sampai telat teman-teman yang sudah bergabung. Ini Syarifah menghilang lagi. Syarifah. Kalau belum ada tanggapan, ya Bapak dimin dulu sampai ada tanggapan. Kalau belum ada respon, Bapak dimin dulu sampai ada respon. Bagaimana? Sudah jelas semua atau tidak? Tinggal jawab. Sudah. Iya. Iya. Oke, Rizki. Terus yang lain. Iya. Oke, satu Rizki. Iya. Iya. Oke. Iya. Iya. Terus. Tadi buku ada yang ini apa namanya? Literasi hari ini? Sudah? Ada nggak? Ada? Ada. Coba Rizki baca apa tadi? Janji Raja yang bijaksana. Apa itu kesimpulannya yang kamu bisa ambil? Kesimpulannya. Bagus Raja. Bagus Raja. Terus? Ya udah. Oke, baik. Makasih. Teman-teman, makasih semuanya. Jangan lupa dijaga kesehatannya. Tetap semangat buat belajar. Syukran. Jangan lupa di hari Jumat teman-teman bergabung. Ketika Tadarus. Ketika Zikir Jumat. Ketika Zikir Jumat bergabung. Jangan sampai nggak bergabung. Demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.